Oke selamat datang Di video kali ini Saya akan Merubah File STL ke Bentuk OBJ Kemudian Saya akan meringkas Saya akan menyerah nakannya Agar kita bisa Olah di Pepakura Designer Saya sudah mempersiapkan file nya Kebetulan ini juga request Dari salah satu subscriber Saya Dia menyarankan Untuk kali ini Merubah File STL Yang dia download Untuk jadi ini Apa namanya Papercraft Jadi dia ingin bikin Satu objek Dari kertas Tapi Permasalahannya adalah Objek yang dia inginkan ini Polygon nya itu terlalu Rapat Jadi seperti ini Nah ini Ini objeknya Sepintas ini objeknya Sederhana Ya tapi Jika kita Ubah ke edit mode Ya maka akan terlihat sekali Dia Vertex nya terlalu rapat Ya Dan ini Akan sangat mengganggu Saat Saat Editing ya Saat editing Atau saat kita Membuat pola Di papercraft nya Oke Oh iya Saya hampir lupa Kebetulan saya sudah Pasang lagi screencast key nya Di versi yang terbaru Ya Mungkin di versi yang terbaru Ini ada beberapa Penyesuaian Yang saya juga Tidak tahu Jadi Ya Anggap saja Saya juga baru Belajar sama-sama Belajar ya Oke Kita lihat Disini terlalu rapat Terlalu rapat Juga banyak banget Ini Jadi kita bisa Hilangkan satu-satu Tapi Akan terlalu Rapat juga ya Ada beberapa Cara Untuk Memper Memper Apa namanya Menyederhanakan Bentuknya Salah satunya Cara manual Tapi yang jelas Bakal PR banget ya Jika cara ini Kurang efektif Maka Saya sarankan Untuk Membuat Dari awal Membuat Dari awal Dengan catatan Ini sebagai Acuan Saja Oke Saya akan Pindah ke Edge Saya pindah ke Edge Saya akan Pilih Dari sini Kemudian Saya akan aktifkan dulu Ya Aktifkan dulu X-ray Kita aktifkan Ini ada yang aneh Biasanya kalau kita Tekan ALP Sambil kita klik Disini Itu dia akan mengikuti Itu dia akan mengikuti Tapi karena mungkin Ini formatnya STL Beda dengan format ini Mungkin Itu yang jadi Persoalan ya Tapi kita Coba dulu Kita coba dulu Saya contohkan Seperti ini Saat kita tekan ALP Kemudian kita klik Di objek ini Maka dia akan Otomatis Mengikuti Ya Mengikuti Sedangkan yang disini Tidak Mungkin kita perlu Konversi dulu Kita masuk ke Object mode Kita coba Klik kanan Apakah ada Ini Nah Ini kebetulan ada Convert to mesh Coba Kita coba Lihat Perubahannya Apakah Sudah Bisa Dan tetap saja Tidak bisa Kita Melakukan Ya Kita bisa Hide dulu Ya Ternyata Untuk Menyederhanakan Pun ini Cukup Rumit Karena Dia cukup Rapat Ya Ini cukup Rapat Oke Kita akan Buat yang baru saja Kita akan buat Objek baru Kita coba Objek mode Kita klik Add Disini ada Mesh Kita Coba Cilinder Kita masuk ke Mononya Rotasi Di sumbu X Coba 90 Rojet Sumbu X No Bukan seperti itu Mungkin Dirotasi Di sumbu Apa ya Namanya Ini kembalikan Ke 0 Kita ke sumbu Y Coba 90 Ya Seperti ini Kemudian Vertex Vertex Kalau kita ini Kepengen bikin Papercraft Kita Vertex Di 8 Saja Vertex Di 8 Ya Radius 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 Kita bisa Menyusul Secara manual Nah Jadi Seperti ini Teman-teman Ya Ini Kalau Kalau Objeknya Sederhana Seperti ini Mana Kalau kita Klik HLT Maka HLT Dan Klik Maka Dia akan Mengikuti Alurnya Loop Nah Tapi Kalau Ini Yang Terlalu Rapat Karena Dia Sudah Dikonversi Ke STL Yang 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 Mana Adalah Polygon Berbentuk Segitiga Saat Kita Klik Alt Maka Tidak Tidak Berpengaruh Apa-apa Itu yang Akan Menyulitkan Kita Teman-teman Jadi Tidak Apa-apa Kita Kembali Lagi Ke Objek Ini Nah Disini Maksud Saya Yang Pertama Itu Saya Mau Menghilangkan Ini Garis Ini Saya Mau Hilangkan Dengan Cara Klik X Dissolve Kita Larutkan Dissolve Kemudian Kita Masuk Kemudian X-ray HLT Z Kita Klik Sebelah Sini Kita Geser Ke X Kita Untuk Mempermudah Pake Tampilan Ortografic Kita Geser Ke Sumbu X Kita Sesuaikan X X X X X X X X Sekarang Kita Akan Berkecil Kita Akan Berkecil Sekolah Kita Tekan A Dulu Kita Seleksi Semua Kita Tekan S Kita Berkecil Kecuali Di Sumbu X Jadi Kita Berkecil Di Sumbu Y Dan Z Caranya Adalah Kita Tekan S Saya Ulangi Tekan A Dulu Kemudian Tekan S Kemudian Saya Tekan Shift Dan X Saya Geser Saya Geser Kira-kira Sesuai Dengan Besar Yang Awal Nah Seperti Ini X-ray Kita Menaktifkan Lagi Kemudian Kemudian Untuk Yang Disini Saya Juga Sama Atau Saya Saya Tidak Akan Menambahkan Objek Baru Tapi Saya Akan Memanipulasi Dari Yang Sudah Ada Saya Tekan X-ray Nya Lagi Klik Di Sembarang Di Luar Area Kemudian Saya Tekan R Maaf Saya Tekan Ortografik Ambilan Ortografik Saya Tekan Ctrl R Sampai Terlihat Garis Kuning Ini Kemudian Klik Klik Kiri Kemudian Kita Geser Disini Oke Ini Adalah Loop Cut And Slide Loop Cut Kita Bikin Loop Cut Kemudian Kita Geser Ke Sungguh X Yang Dispersi Ini GX Panjangkan Sesuaikan Panjang Panjang Sesuaikan Kita Periksa Inspeksi Dulu Seperti Ini Jadi Kita Akan Panjangkan Sebatas Sini Oke Kembali Ke Tampilan Ortografik Ini Numpad Satu Ini Di Penomoran Sisi Kanan Keyboard Ya Bukan Penomoran Atas Karena Kalau Kita Tekan Langkah Satu Di Ini Di Penomoran Yang Di Atas ABC Itu Yang Di Atas Upject Ini Untuk Mode Vertex Garis Dan Face Kita Kembali Ke Edge Garis Kita Tekan Satunya Yang Sisi Kanan Ini Untuk Tampilan Ortografik Kembali Lagi Kita Pilih Yang Disini Ini Dengan Catatan X-Ray Aktif Ya Kalau X-Ray Tidak Aktif Kita Tidak Tahu Dimana Posisinya Karena Posisi Tongkat Tadi Sudah Ada Di Dalam Jack Ini Oke Kita Tekan G X Geser Sampai Ujung Sini Dilebihkan Tidak Apa Apa Satu Lagi Kemudian Posisikan Cursor Posisikan Di tengah-tengah Sini Kita Ctrl R Klik Kiri Kita Geser Dulu Ke Bagian Sini Misalkata Oke Kita Posisikan Disini Ctrl R Kita Loop Cut Kita Taruh Di Bagian Sini Satu Lagi Ctrl R Kita Loop Cut Taruh Di Bagian Sini Sesudah Itu Saya Akan Memilih Loop Cut Ini Dan Loop Cut Ini Kita Pilih Pake Box Ya Pake Yang Ini Aja Standar Kemudian Saya Akan Skala Skala Tapi Skalanya Ada Trik Jadi Bukan Skala Seperti Ini Biasa Kalau Ini Kan Ditekan S Seperti Biasa Ya Kali Ini Bukan Seperti Itu Yang Saya Inginkan Jadi Saya Hanya Menginginkan Skalanya Perbesar Di Sumbu Y Dan Sumbu Z Terkecuali Di Sumbu X Jadi Untuk Pengecualinya Seperti Ini Kita Tadi Sudah Seleksi Objek Yang Kita Manipulasi Ya Kita Pencet S Skala Kemudian Saat Ini Aktif Saat Masih Aktif Seperti Ini Kita Tekan Shift Dan Kita Tekan X Nah Maka Dia Hanya Men Skalakan Di Ini Di Sumbu Y Dan Z Terkecuali Di Sumbu X Oke Objek Objek Tidak Mesti Sama Tidak Apa Apa Kemudian Saya Akan Bagi Ini Lagi Tapi Di Tengah Tengah Nah Saat Kita Pertama Kali Tekan Ctrl R Dia Posisinya Sudah Pas Di Tengah Tapi Mana Kala Kita Klik Kiri Dia Akan Geser Sedangkan Kita Menghendaki Untuk Di Tengah Caranya Seperti Apa Saat Seperti Ini Kita Klik Kanan Nah Maka Di Posisinya Akan Rata Di Tengah 100% Rata Nah Disini Saya Akan Skalakan Kali Ini Kita Hanya Tekan S Tidak Apa S Skalakan Seperti Ini Skalakan Seperti Ini Sesudah Itu Saya Akan Lakukan Hal Yang Sama Disini Tapi Terlebih Dahulu Saya Akan Membentuk Ilusi Dari Kurva Ya Jadi Nah Ini Objek Yang Awalnya Itu Kan Agak Melengkung Seperti Ini Kita Akan Buat Seolah Melengkung Tapi Dengan Polygon Yang Sederhana Oke Ya Dengan Seleksi Loop Cut Ini Masih Aktif Kita Tekan Ctrl B Ctrl B Kemudian Kita Sambil Scroll Ya Itu Di Tengah Mouse Itu Kan Ada Roda Kita Tekan Rodanya Kita Tekan Rodanya Jangan Terlalu Rapat Karena Ini Untuk Paper Craft Sesederhana Sesimpul Kita Ketampilan Porto Sudah Bisa Dilihat Ini Sudah Mementuk Kurva Kita Bisa Manipulasi Disini Nah Jika Teman Teman Lihat Ini Dan Ini Ukurannya Berbeda Ya Ukurannya Ini Berbeda Kita Bikin Loop Lagi Disini Geser Kira 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 Aja Disini Set Kemudian Kita Bikin Lagi Loop Disini Oke Ya Ini Dan Ini Ukurannya Sama Kita Seleksi Yang Disini Klik Di Area Luar Kita Hanya Pilihan Disini Caranya Seperti Ada Di Tekan S Kemudian Tekan Shift X Shift X Jadi Tekan S Bukan Tekan S Dan Shift Lalu X Oke Kira Kira Disini Lokasinya Dan Kita Bikin Loop Lagi Kita Posisikan Disini Kita Bikin Loop Lagi Posisikan Disini Kita Bikin Loop Posisikan Di Tengah Tengah Rata Di Tengah Ya Klik Ini Oke Sekarang Kita Fokus Ke Ini Dua Ini Atau Ini Untuk Terakhir Ya Kita Kembali Lagi Nah Jadi Masih Disini Kita Pilih Yang Antara Loop Ini Dan Loop Ini Kita Berbesar Kecuali Di Sumbu X Shift X Nah Disini Baru Di Tengahnya Kita Kasih Loop Sama Seperti Tadi Klik Kanan Oke Kemudian Kita S Kecilkan Seperti Ini Kemudian Control B Sambil Kita Atur Kita Mau Serapat Apa Karena Ini Untuk Papercraft Jadi Sesederhana Mungkin Biar Tidak Terlalu Banyak Polygon Oke Angka Satu Lagi Saya Sipu Saya Mau Posisikan Lagi Lepat Disini Kemudian Loop Cut Disini Lagi Kali Ini Tidak Tidak Sama Ya Besarnya Tidak Sama Kita Besarkan Disini Kita Beralih Yang Ini Kita Besarkan Untuk Efek Belangkung Kita Bikin Loop Cut Disini Ini Satu Cukup Kita Tekan S S S Bawah Sini Disini Kita Belah Lagi Ini Disini Kita Belah Lagi Disini Kita Belah Disini Kita Besarkan Area Yang Ini Kita Tekan S Kita Besarkan Juga Area Yang Ini S Lagi Klik Klik Seperti Ini S S Klik Kurung Besar S Oke Kita Bisa Lihat Tampilan Objek S S S S S Terus Sudah Bisa Terlihat Ya Perbeda Jadi Kita Zip Lug Aja Zip Lug Jadi Tidak 100 Blug Tapi Kita Bikin Objek Baru Kita Bikin Objek Baru Saja Oke Seperti Itu Karena Kalau Bisa Sebenarnya Mungkin Mungkin Saja Ini Diedit Tapi Akan Memakan Banyak Waktu Jadi Lebih Simple Kita Bikin Lagi Bikin Objek Yang Baru Tekan Angka 1 Kita Ke Tampilan Atas Kita Pengen Biat Untuk Tampilan Atas Di Angka 7 7 Taruh Untuk Konturnya Yang Ini Sudah Pas Tinggal Kita Bikin Yang Di Belakang Untuk Ornamen Kita Belakangan Ya Ornamen Kita Buat Belakangan Kita Buat Kontur Profil Nya Dulu Aja Tekan X-ray Kita Perpanjang Di Sumbuh X-G X Geser Kesini Oke X Sebetulnya Ini Cukup Cukup Simple Ya Untuk Bikin Tombak Sepertinya Cukup Simple Tapi Bukan Berarti Mudah Sekali Tetep Tetep Ada Tantangannya Kontrol R Nah Posisinya Disini Klik Kita Posisikan Disini Loop Cut Kita Posisikan Disini Kemudian Kontrol R Lagi Satunya Disini Jadi Kalau Kita Melakukan Loop Cut Atau Kontrol R Itu Jatuh Nya Akan Di Tengah Tapi Mana Kalau Kita Klik Kiri Dia Akan Bisa Digeser Sesuai Keinginan Kita Mana Kalau Kita Sudah Menghendaki Posisinya Ada Dimana Disini Misalkan Kita Bisa Klik Kiri Lagi Tapi Kalau Kita Menghendaki Posisinya Di Tengah Persis 100% Jadi Kita Klik Kiri Lalu Klik Kanan Untuk Cancel Sebetulnya Klik Kanan Itu Untuk Cancel Sebetulnya Karena Posisi Awalnya Sudah Berarti Di Tengah Kita Bisa Geser Kesumbuh X Kita Geser Disini Kita Lepukat Lagi Disini Disini Kita Sekalakan S Langsung Kita Sekalakan Disini Ini Juga Langsung Kita Sekalakan Disini Sekalian Dan Kita Bisa Belah Kita Belah Lagi Disini Lepukat Lagi Ctrl R Disini Kita Skala Lagi Kedalam Sekal Kedalam Kali Ini Saya Akan Mengeluarkan Shotcut Bevel Ctrl B Saya Bikin Loop Cut Disini Saya Skalakan Disini Saya Bikin Loop Cut Disini Yang Ini Saya Perbesar Menyesuaikan Dengan Bentuk Sample Sekalakan Disini Kita Berbesar Yang Ini S S Kita Sekalakan Yang Ini S R Di sini Tekan S Berkecil Ctrl R Di sini Tekan S Ctrl R Di sini Kemudian Yang Di depan Peruncing S Kita Masuk Ke Object Mode X-ray Non Aktifkan Stop Forma Kita Sembunyikan Kita Lihat Seperti Ini Mudah 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 Tapi Relatif Bisa Dibilang Mudah Bisa Dibilang Cukup Sulit Juga Sekarang Saya Akan Membuat Ini Profilnya Terlebih Dahulu Saya Akan Periksa Dulu Oh Ini Kita Bisa Jadikan Satu Object Kita Bisa Berpanjang Lagi Disini Sebetulnya Saya Akan Kembali Lagi Ketampilan Orthographic Tekan Angka Satu Kemudian Kita HLTZ Untuk Untuk X-ray Ini Bisa Juga Kita Klik Disini Sama Saja HLTZ Atau Klik Yang Ini X-ray Toggle X-ray Transparent Scene Display Ini Saya Tekan G X Maksudnya Geser Kesungguh X Sini Saya Tekan Ctrl R Loop Cut Disini Saya Kasih Loop Cut Lagi Disini Kita Loop Cut Lagi Disini Tekan Angka 7 Kampilan Atas Karena Tadi sudut Pandangnya Terganggu Untuk Profil Ini Saya Bisa Loop Cut Lagi Disini Oke Saya Pilih Yang Ini Saya Majukan Sedikit GX Sedikit Saja Kemudian Saya Tekan S Saya Peruncing Disini Disini Saya Tekan S Peruncing Lagi Sedikit Saya Kasih Loop Cut Disini Tekan S S Sebetulnya Ini Objek Yang Bulat Ya Tapi Tidak Apa Saya Seleksi Disini Tekan S S Saya Bikin Loop Cut Disini Biar Aman Disini Saya Seleksi Saya Tekan S Saya Tekan Disini Control R Lagi Bikin Loop Cut Lagi Saya Tekan Control R Disini Saya Tekan S Perlebar Disini Saya Geser Ke Sumbu X Saya Tekan Loop Cut Lagi Disini Tekan S Perlebar Geser Sumbu X G X Ke Sebelah Kiri Kita Lihat Hasilnya Oke Hasilnya Seperti ini Teman-teman Kita Tampil Lagi Kita Tekan Angka 7 Lagi X Ray Kita Tekan R Control R S Di sini Di sini Tekan Ctrl R Lagi Di sini Kita Tekan S Di sini Ctrl R Di sini Tekan S, ctrl R disini, geser, S berkecil, kita lihat, masuk ke objek mode, ini bentuk dasarnya sudah seperti yang kita inginkan ya, tapi terkadang kan aplikasi itu crash ya, terkadang aplikasi macet di tengah jalan, untuk menghindari itu kita save dulu, kita save dulu, kita save di desktop aja nggak apa-apa, ini untuk tutorial ya, stuff of home papercraft, Oke, jadi kita udah save, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, paling tidak kita masih bisa membuka file-nya, sekarang seperti janji saya, saya akan membuat ini ya, apa namanya, profil, profilnya ini ya, caranya seperti apa, caranya kita ke objek mode, ya, sesudah objek mode ini, saya klik add, mesh, kemudian saya pilih cube, oke, ini akan terletak di sini, saya tekan angka 7, tampilan optografic, kemudian saya masuk ke modifier, saya pilih modifier, mirror, oh, sebelum saya masuk modifier, saya masuk ke edit mode dulu, di sini saya mirror, mirror, saya mirror di sumbu, karena ini posisi dari sudut atas ya, ini sumbu Y, ini sumbu X, ya, kalau kita mirror, ini untuk defaultnya, kan di sumbu X, ya, jadi saat kita keser objeknya, maka akan seperti ini, dan ini tidak kita inginkan, karena yang kita inginkan adalah di posisi yang ini ya, di atas dan bawahnya ini, jadi kita mirror di sumbu Y, oke, ya, nah, ini sudah betul, ya, ini sudah betul, kemudian, saya hanya fokus di ini, jadi kita hanya perlu satu ini sebetulnya, apa namanya, satu plane aja ya, saya akan bikin plane, tapi rata tengah, caranya seperti apa, saya akan belah ini, seperti tadi, ya, ctrl R, saya belah di sini, saya belah di rata tengah, klik, kali ini, saya akan pakai face ya, saya akan pilih yang atas, ini, dan yang bawah, tekan shift, pilih yang bawah, atas dan bawah, kemudian saya ke vertex ya, saya ke vertex, saya tekan X, saya akan mengisahkan ini, tapi ini belum, belum jadi plane ya, ini masih garis ya, jadi tengah-tengahnya, ini masih kopong, caranya buat, mengisi ini, adalah seperti ini, kita pilih, ini semuanya, kita seleksi A, kemudian kita tekan F, nah, tekan F itu untuk fill, untuk mengisi, ini yang kita butuhkan, itu hanya seperti ini, saya ke tampilan atas lagi, saya tekan A, kemudian saya geser, kali ini, saya akan mengaktifkan clipping, jadi fungsi clipping itu apa, akan saya beritahu, saat clipping itu kita non-aktif, mana kalau kita geser, dia akan berpindah tempat, berpindah posisi, tapi saat clipping kita centang, ya, kita uncheck, kita cek, eh, kita cek, saat kita geser ke bawah, itu dia akan menyatu, oke, seperti itu, jelas ya teman-teman ya, saya geser ke sini, ya, saya abaikan dulu detailnya, saya hanya fokus di dimensinya, saya fokus di dimensinya dulu, saya klik di sini, di sini saya tekan E untuk Extrude, ya, saya tekan E untuk Extrude, di sini, saya tekan E lagi, ini masih tampilan Orto, ya, tekan E lagi, ini saya tekan E, agak mengerucut sekarang, saya tekan E lagi, jadi, bila ada yang bertanya, ini kan tebal, kenapa pakai plan, ya, itu nanti ada, ada caranya tersendir, ada teknik sendiri, jadi nanti saya akan memberikan ketebalannya itu di sini, nantinya saya akan bikin ketebalannya di sini, pakai Solidify nanti, Solidify modifier, ini, pakai Solidify nanti, di sini ada ketebalan, kan, nah, ada ketebalan, ini ada offset, ini ada minus 0,5, misalkan kata, nah, kalau, nanti kita bisa, kita bisa atur sendiri, di 0, misalkan kata, nah, kalau offset di 0, itu dia akan rata, itu nantinya akan seperti ini, itu sebabnya saya hanya butuh plan saja, oke, ini saya akan tutup lagi, biar tidak menyelesaikan, tidak menyelesaikan, ya, kembali ke tampilan orto angka 7, sekarang kita mulai untuk membentuk tekan R seperti tadi, ya, kali ini kita posisikan bebas ya, kita posisikan bebas, kita belah di sini, ctrl R, kita pilih ini, di sini, kita juga bisa, membuat secara bebas ya, kita bisa membuat secara bebas gambarnya, dengan mengabaikan ini, tekniknya seperti ini, kita tekan A, ya, kemudian kita tekan X, di soft face, jadi, di soft face itu, tadi kan seperti ini, ini ada beberapa, ada beberapa muka nih, saat kita tekan X, kemudian kita tekan di soft face, itu dia akan menjadi satu, di sini triknya, kita gunakan knife tool K, ya, K, lamanya pisau, pisau seperti ini, ini sebenarnya ada di sini, ada, di salah satu ini ada, cari saja, kalau tidak ada, tekan F3, tekan F3, tekan F3, kemudian kita klik knife, knife, bukannya projectnya, atau, kita lihat di sini, ada di salah satu ini, semuanya, tapi, ini, tekan K, itu shortnya, nah, kemudian kita tekan, klik, salah satu, sembarang saja, kita tekan spasi, kalau langsung spasi, jika tidak ada perpotongan, dia akan menyambung secara otomatis, jadi kita akan repot ya, kita pilih dulu, titik asal mulanya, di sini, kemudian kita klik spasi, di sini, kita ketampilan vertex saja, jadi lebih gampang, kita tekan K, bentuknya kasar dulu, tidak apa-apa, tidak apa-apa kasar dulu, tidak harus langsung, detail ya, karena, perlu diingat, kita ini, bukan, bikin, ini ya, bukan bikin, 3D print, tapi kita bikin paper craft, ya, yang mana, itu, akan kita, cetak secara manual, secara print kertas, jadi, perlu diingat, poligonnya juga harus sederhana, pembuatannya juga tidak boleh terlalu rumit, ya, kita pilih vertex ini dan ini, kita klik kanan, kita bagi, subdivide, subdivide, hubungi vertex yang ini, klik, perhatikan, saya, tekan shift, dan tekan X, saya hubungi vertex, di sini, saya hanya pilih satu, tekan X, hubungi vertex, oke, ada gambarannya, ada gambarannya, sampai di sini, jelas ya, jadi kita, bikinnya manual, secara manual saja, kita klik lagi, like tool, kita pilih, ini, ini, dan, ini, tekan spasi, oh, gulangi lagi, control, set, tekan K, kita mulai di sini, ke sini, ke sini, untuk memindah, kita tekan E, kita klik di sini, di sini, dan di sini, dan tekan spasi, saya mau membuang yang ini, saya pakai face saja, face, saya klik X, saya buang face, saya kembali ke vertex, saya akan buat vertex ini, di tengah-tengah, dengan cara klik, kanan, subdivide, tekan G, saya pakai, saya pakai nav tool lagi, saya tekan K, klik sembarang saja, saya hapus face, saya masuk ke vertex lagi, tekan angka 1, di penomoran atas, saya pilih ini, klik kanan, subdivide, saya klik ini, dua vertex ini, saya klik subdivide, oke, 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 saya akan membuat detail dalamnya, mulai dari sini, klik sini, klik ke sini, abaikan detail yang terlalu rumit, kita sederhanakan saja, saya sengaja ini, saya sengaja tidak runcing, tapi saya lebih ke, ini, ada ketebalannya, maaf tadi, saya klik kanan, kalau klik kanan, di saat kita aktifkan nav tool itu, malah hilang ya, artinya kita cancel, jadi untuk, untuk meng-apply-nya, itu bukan pakai klik kanan, tapi apply-nya, dia pakai spasi ya, pakai spasi, oke, spasi dulu, oke, ini bukan yang saya akan hendaki ya, yang saya akan hendaki itu, di sini posisinya, oke, spasi, saya bisa hilangkan ini, dengan cara, klik garis yang ini, klik kanan, oh, klik X, dissolve edges, efeknya tidak, tidak seperti yang kita harapkan, efeknya, saya pakai, ini face, saya pakai face, yang di sini, dan yang di sini, klik shift, di sini, ya, ini yang saya harapkan, tekan X, dissolve face, ya, seperti itu, kemudian saya bisa hapus, face yang di bawahnya, ini, ini yang akan saya hapus, X, delete face, saat kita menambahkan, ketebalan, solidify, kita coba, di 1, susahnya, 1, offsetnya, kita 0, X-ray kita matikan, ya, seperti ini, teman-teman, sudah terlihat, sudah terlihat, oke, jadi seperti itu, caranya, untuk membuat, tombak, secara sederhana, tapi ini, belum selesai, ya, ini belum selesai, ini belum kita gabungkan, juga ini masih, masih perlu, kita koreksi lagi, karena, oligonya itu masih salah, kita kembali ke tampilan X-ray, dari sini, munculkan lagi, referensinya, kita tekan angka 7, tekan angka 7, kita kembali ke verteks lagi, di sini, klik G, klik kanan, sampai ke sini, G, klik E, klik E, masuk saya, knife tool, K, klik sini, di 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 sini, balik ke sini, spasi, saat ini masih aktif, kita tekan X, base, hapus base, seperti ini, ini bentuk kasarnya, kemudian perlu diingat, kita ini kan mau bikin paper craft, paper craft itu tidak mengenal, poligon yang lebih dari 4, ini misal kata, ini poligonya, enggak garu-garuan, jadi kita, kalau enggak, kalau kita enggak percaya, ya kita bisa, ini, kita bisa langsung, mengaplikasikan, ya, saat kita, export, ke, web prompt abc, kita kan, kita bikin folder baru saja, desktop, ini, paper craft form, paper craft form, saya, di sini, seter forma, paper craft abc, kita pilih, yang, selection only, oke, kita belum, oke, kita, 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 cancel dulu, kita, cancel dulu, kita, masuk ke, object mode, masuk ke, object mode, kita, kita pilih, yang ini, yang awal tadi, tekan spasi, kita pilih, yang kedua, atau, bisa juga kita, klik, cube yang ini, dan kita, klik, cylinder, kita klik, dua ini, kita export, web prompt abc, kita masuk ke, paper craft coma, di sini, kita, cek, di selection only, pun kita export, nah, sesudah kita export, kita pindah ke, paper cura designer, kita akan coba buka, paper cura designer, ya, ini, object yang sudah kita bikin barusan, ini, seperti ini, ini, karena polikonya ini tidak diketahui maka yang terjadi adalah seperti ini dia pepakura tidak bisa baca saat kita unfold ini hanya terbaca seperti ini Hai akan sangat kacau sekali tutup lagi Oh jangan kita ini aja Reload 3D Model Reload 3D Model Oke keep watching the change of this file kita klik yes Oke jadi itu artinya kita masih bisa melakukan perubahan saat dia masih terbuka ya Hai ketik edit mau klik ini kita ke tampilan orto Hai Nah kita disini bikin poligonnya perlu diingat papercraft hanya mengenal Hai poligon tiga atau poligon empat ya lebih dari itu akan menyusahkan ini saya akan Dissolve Vertex yang ini Saya tekan K Klik dari sini Kesini Kemudian kesini Seperti kita hitung Satu, dua, tiga Empat Disini sudah oke Ini satu, dua, tiga Ini sudah oke juga Kemudian yang ini Klik Sini Empat Empat Jadi empat atau tiga ya Empat Nah Kalau untuk berpindah Kita bisa tekan E Tekan E Tekan E Tekan E lagi Tekan E Tekan Spasi dulu Kita simpan dulu Kita simpan dulu Ctrl S Agar Kalau terjadi Mati lampu Atau Sabotase Mungkin Masih bisa diselamatkan Noga Terima kasih telah Bar led Tekan E Tekan E Tekan E Tekan 0 Terima kasih telah Poligon Minimal Terima kasih telah Poligon 4 Poligon 4 tekan spasi dulu simpan kontrol S kemudian K lagi disini tekan E di sini tekan E tekan E tekan E tekan E tekan E spasi dulu kontrol S save save progress selalu save ke tekan E di sini tekan E di sini tekan E tekan E spasi kontrol S tekan K tekan E spasi kontrol S kita masuk ke objek mod di sini kita kita anggap saja kita sudah sesuai kita sudah cocok ya sudah sama hasilnya kita aplikasikan mulai dari atas apply apply sesudah itu kita lihat dulu perubahannya kita tekan shift klik objek yang ini jadi kita tekan cube 1 kemudian kita tekan shift pilih silinder kita file export kita export di yang tadi stop koma ya kebetulan ini sudah terbuka kita tinggal klik aja jangan yang di mtl yang di obj obj ya yang di obj ya export obj ini kita buka oke nah seperti ini jadi perubahannya sudah sudah tampak kita pakai berubahannya ya di sini kita bisa memanipulasinya oke kita buka aja kita buka lagi yang baru nanti nah di sini saya akan menggabungkan kedua objek ini ya saya boolean klik sembarang salah satunya kita bisa di sini kita klik add modifier add modifier klik boolean klik boolean klik boolean kita pilih union unit yang di sini oke kita pilih unit ke sebentar saya ulangi ini untuk jaga-jaga saja saya akan duplikat ini saya duplikat shift D klik kanan cube 002 saya semenjikan saya ke cube 001 head modifier boolean kemudian saya pilih union saya pilih objeknya silinder saya apply saja saya masuk ke edit mode sekarang ini sudah tergabung jadi satu ya sudah tergabung jadi satu tapi perlu diingat kita akan buat papercraft disini kita bikin penyesuaian oke nah disinilah letak fungsi dari auto merge ini berperan ya kita klik vertex ini kita tekan G2 kali kita geser ke sini kita tekan G2 kali geser sini ya jadi manakala ini aktif saat kita geser ke sini G2 kali geser dia akan menyatu tapi kalau ini tidak aktif seperti ini misal kata kita geser dua kali sini dia akan tetap memisah dan ini akan merepotkan saat editing di papercraft nanti jadi perlu diingat auto merge harus kita aktifkan dulu ya baru kita geser hai 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 karena pada dasarnya ini simetris ya pada dasarnya ini simetris kita bisa melakukan di satu sisi saja Hai dan ini ada yang ketinggalan yaitu di sini secara Hai referensinya ini ada lubang ditengahnya kita bisa bikin dengan cara boolean seperti tadi jadi kita masuk ke objek mode kita tambahkan mesh Hai kita tambahkan silinder-silinder di sini kita ah ini sudah 8 Oke 8 Hai Oke kita pilih mesenya kita tampilan rata satu oh tampilan tujuh aja kita ke tampilan tujuh Hai geser sumpah X X X posisikan di posisi yang kita kehendaki hai 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 Oke kita lihat nah Hai di sini harus a Hai harus ini ya kenapa namanya itu intersect intersect bahasa Indonesia nyawa ya Hai harus berpotongan ya jadi saya ini sekalakan di sungguh Z dulu saya sekalakan sungguh Z kemudian saya sekalakan di sungguh hai 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 setelah punya sungguh Z dan kali ini saya akan berkecil ya tapi kecuali di sungguh Z kalau tadi sekalas umur Z sekarang pengecualian di sungguh Z Hai ya oke hai 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 seperti ini Hai kita pilih objek yang gini hai 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 ini silinder 001 kita ingat ya ini silinder 001 ini kita sembunyikan saja Hai sembunyikan saja Hai jadi kita akan memotong ini cube 001 dan silinder 001 ya caranya bulin Hai sekarang difference kita pilih objeknya kita pilih ingat tadi silinder 001 ya ini sudah bolong ya hai 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 Oke jika ini yang kita kehendaki kita ke angka 7 kita lihat gambar referensinya Hai ya sudah mirip ya sudah agak mirip kalau kita menghendaki kurang geser ke sini kita bisa posisikan di silindernya silinder 001 kita aktifkan Hai sekarang kita aktif di silinder 001 kita geser ke sumbu X kita posisikan di sini kemudian kita sembunyikan lagi nah maka lubangnya akan sesuai di sini Hai aktifkan kex Hai semuanya lagi Hai staf koma nya kita sembunyikan Hai Oke seperti ini kita balik ke kip satu Hai hasil perpotongannya sudah kita sesuaikan ya sesuai dengan kita kita tinggal aplikasikan saja apply Oke kita apply Hai kemudian kita masuk ke edit mode Hai nah disini Ayo kita tinggal menyesuaikan Hai gisah kesini Hai gisah kesini Hai gisah kesini hai 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 karena tadi ini simetri ya untuk mempersingkat pekerjaan kita aktifkan X-ray Hai kita belah dua Hai kita belah dua saja Hai klik disini Ayo kita hapus Hai verteks yang di atas hai 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 ya pastikan ini yang tengah itu tidak kita pilih ya kita hanya pilih semuanya kecuali yang di tengah ya ini kita tekan X Hai untuk delete dan ini delete vertices guna kita periksa lagi Hai jika ada vertex yang melambaui nah ini kecuali 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 yang di tengah ya karena yang di tengah itu akan kita perlukan Hai ini sudah rata kita tekan modifier mirror Hai tetepkan di ye ya seperti itu Hai clipping Hai 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 Mamma hai 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 sekarang di sumbu X karena ini simetris saya juga akan menghapus salah satu ini saya akan bikin mirror di sumbu Z lagi saya pilih disini hati-hati jangan melampaui tengah tekan X hapus proteks ya ini melampaui tengah atau sebetulnya tidak melampaui tapi yang disini tidak tidak apa namanya tidak ada loopnya tidak ada loopnya oke tidak usah aja tidak usah aja kita pakai cara tradisional saja tekan angkat 7 automax pastikan aktif tekan G2 kali ini X-ray kita non aktif sambil kita hitung polikonnya 1,2,3,4 ini lebih dari 4 kita belah nah kita buat kita buat perpotongan disini kita buat perpotongan disini oke sekarang kita yang bawahnya kita tekan 7 9 nah 9 itu adalah sisi di belakangnya oke kita tekan K oke 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 sekarang kita bisa beralih ke tampilan orto tampilan orto grafik ini kita hapus ini kita hapus ini kita hapus jadi harus teliti ya kita hapus Sekarang tujuh Disini tekan K Tekan A K Sepasih Disini tekan K Sepasih Oke Pilih salah satu vertex G2x Kita lihat ini ada apa ini G2x 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 Lakukan seterusnya seperti itu Sampai Sampai tidak ada lagi Polygon yang Di Luar kontrol ya Polygon yang di luar kontrol itu yang seperti ini Yang lebih dari 4 Kalau Kalau polygonnya 3 Polygon 3 atau polygon 4 Itu masih Masih dalam kontrol Tidak masalah Ya Di luar itu Masalah Sangat Masalah Jadi harus hati-hati Staf Okoma Kita bisa Satukan aja disini Satukan aja Satu Satu Oh ini Ini Satukan kesini aja Satukan kesini aja Ini kesini Ya Disini Disini Ini kesini Ini kesini Kesini K Oke Jadi Jadi Mana Kalau ada Ada Polygon Maksudnya ada Vertex yang Tidak bisa terlihat Kita bisa Sesekali Aktifkan X-ray Untuk memantau Apakah Polygonnya Sudah benar-benar Kita Kita Kendalikan Atau Belum Contoh Seperti ini Kalau di Pepakura Ini Akan Jadi Masalah Kalau di 3D Blinter Ini Tidak 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 Zidak Tidak Aktifkan X-ray Kita Belah Sini Klik Sini G Sini 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 G G Masuk cukup merepotkan ya tapi kita coba ini ternyata bisa dibelah cuma ada sedikit penyesuaian tapi nggak apa-apa ini kita akan lebih terbantu kalau pakai cara ini kita tekan call oke tampilan orto tampilan x-ray kita hapus saja vertexnya x disini kita hapus x-vertex x-vertex kita aktifkan set aktifkan juga clipping oke clipping sudah aktif x-ray kita non aktifkan nah dengan begini kita hanya perlu untuk kita hanya perlu untuk mengedit satu satu persatu ya kita pilih x-ray kita area ini shift h oke x-ray kita non aktifkan kita klik ini dan tekan shift eh maaf klik salah satu partik ini tekan control kemudian kita tekan F dia akan mengisi mengisi ruang kosong itu kita satukan di satu titik tidak mau menyatu ya tekan G2 kali tekan G2 kali nomor satu tekan G2 kali ya next kita tekan ALTH klik di luar di sini di sini ada yang bolong tekan control tahan klik tekan F oh salah F bukan di F kita periksa lagi inspeksi lagi di sini di sini disini kita extrude, kita tekan E kemudian tekan Y extrude kesini karena clipping aktif, maka dia akan merata ke tengah kemudian kita tekan shift maaf, kita tekan control kemudian F till karena disini sudah hilang ya, kita bikin kita fokus disini kita klik disini, R kemudian kita extrude ke sembuh Z eh, shift sampai ketemu ya mudah-mudahan kalian paham ya kita save dulu save control S kita inspeksi kita inspeksi oke kita coba export export ke yang tadi ya webconobj coma papercraft export sekarang kita coba buka papercraft nya open papercraft coma oke 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 seperti ini ya teman-teman ya jadi caranya seperti ini maka maka berakhirlah tutorial untuk kali ini ya untuk unfolding nya bisa nanti bisa menyusul ya videonya saya akan bikin menyusul nah ini kan sudah bisa dilihat sekarang dia lebih ini ya lebih kelihatan lebih kelihatan itu konturnya profilnya oke terima kasih sudah mengikuti video hari ini jangan lupa subscribe dan tonton sampai akhir ya terimakasih bye-bye